Imunisasi merupakan proses untuk membuat seseorang menjadi kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Untuk itu, Sekolah Dasar Negeri 45 Talang, Kecamatan Paikumu Barat menggelar imunisasi lanjutan bagi anak-anak tingkat sekolah dasar sederajat dalam program Bulan Imunisasi Anak Sekolah tengah pekan ini. Imunisasi yang diberikan berupa imunisasi campak bagi siswa kelas 1, imunisasi tetanus bagi siswa kelas 2 dan kelas 5, dan juga memberikan vaksin COVID-19 bagi siswa yang duduk di kelas 6. Tapi dari kegiatan ini masih banyak anak-anak yang tidak bisa dilakukan imunisasi dan vaksinasi karena terkendala izin dari orang tua siswa. Sehingga untuk masing kelas hanya beberapa anak saja yang bersedia diimunisasi pada kesempatan itu. Sementara dari keterangan kepala sekolah, untuk siswa kelas 6, sudah ada 7 orang yang memenuhi syarat umur untuk diberikan vaksin COVID-19. Tapi karena belum mendapatkan surat izin dari orang tua, terpaksa tidak bisa dilaksanakan. Jumlah peserta imunisasi yang terbilang sedikit ini disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi dan kesadaran dari orang tua siswa terhadap manfaat imunisasi dan vaksin COVID-19. Kalau menurut pendapat kami di sini, imunisasi ini untuk siswa sangat penting. Itu kan keperluannya nanti untuk jangka panjang. Jadi dengan adanya imunisasi, lengkapnya imunisasi kita dari usia bayi sampai usia sekolah nanti mudah-mudahan anak kita sudah kembar dari penyakit-penyakit menular nantinya. Nah itu saja, kalaupun corona itu juga sebetulnya kan sangat banyak manfaatnya. Vaksin corona itu memang ada, tapi kan banyak ditulangkan melalui udara. Jadi langkah lebih baiknya memang sebaiknya kita bersedia untuk divaksin.